What's up basketball fans, welcome back to the Time Out! Tentang sebuah tim profesional yang kalah dari tim yang perkumpulan anak-anak SMA Pertanyaannya apakah itu wajar? Nah menurut gue wajar aja kok mereka kalah Apalagi kita tahu 5 pemain utama mereka, 3 pemain asing plus Indra Muhammad dan juga Yadiko Tua Sela tidak bermain di pertandingan kemarin Gue gak tau juga menit playnya bagaimana rotasi pelatih kemarin Tapi biasanya kalau di pertandingan seperti ini lebih banyak memberikan menit kepada anak-anak muda ataupun anak junior Karena mereka bisa mendapatkan menit play dan juga pengalaman bertanding Tapi dengan kekalahan ini menurut gue pasti tim pelatih dan juga mungkin manajemen dari Pacific Sensor Surabaya Akan melakukan evaluasi kenapa sih bisa hal ini terjadi, gue yakin banget lah Jadi mungkin ini mereka akan menjadikan ini PR dan juga akan menjadikan ini pelajaran agar lebih baik ke depannya Lalu kita ngomongin dari sisinya DBL All Star Wah ini luar biasa sih anak-anak ini bisa mengalahkan pemain-pemain profesional Kita tau semua levelnya masih SMA dan juga mereka mengalahkan tim Ponjatim sebelumnya Jadi ini dua malam betul-betul mereka bermain, energinya sebenarnya masih tinggi sekali nih Karena game pertama itu seinget gue bermain jam 10 malam, betul cukup larut sekali Menurut gue itu kan capek sekali energinya mereka Tapi mereka di hari berikutnya bisa tetap semangat dan juga bermain bagus dan mengalahkan tim Pacific Sensor Surabaya Jadi acungan dua jempol untuk tim DBL All Star Kemarin ini Fernando Manangsang kalau gue lihat MVP DBL All Star tahun ini dia paling bagus kayaknya 14 poin Lalu juga ada Marcel Bonfil, The Boy Wonder from Blitar yang berhasil mencetak 9 poin Jadi ini persiapan yang bagus sekali untuk DBL All Star sebelum mereka berangkat ke Amerika Kayaknya mereka akan ke Amerika bulan Februari mungkin Jadi gue seneng banget dengan hasil ini, hasil positif banget Berarti tuh kalau boleh dibilang anak-anak SMA ini sekarang perkembangan basketnya udah cukup maju Mereka ini bisa mengalahkan yang ada di level profesional Jadi ini kita pikirkan masa depan basket Indonesia aja Dimana menurut gue ini berarti masa depan basket Indonesia cerah Asalkan anak-anak ini tetap latihan dengan rajin dan tetap serius dengan basket Dan kita juga harus dilihat berarti memang apa yang dilakukan oleh PT DBL Indonesia ini Memang benar gitu Jadi dengan adanya DBL Camp, dengan ada pertanyaan-pertanyaan DBL yang sangat banyak sekali Menurut gue ini membantu skills-skillsnya para pemain dan juga kemajuan basket Indonesia Dan itu kita bisa lihat hasilnya dari pertandingan kemarin Jadi kita harapkan anak-anak ini tetap terus latihan dan juga DBL terus membantu Membantu agar anak-anak di Indonesia ini tetap bisa fokus dengan basket dan memberikan wadah yang luar biasa Packagingnya mereka menurut gue luar biasa banget Untuk bermain basket dan memperlihatkan skills-nya mereka Jadi menurut gue kekalahannya Pacific System Surabaya tadi memang sangat wajar dan bisa dimaklumkan sekali Dan itu kita harusnya seneng juga dengan DBL All-Star Karena mereka berarti bisa memperlihatkan skills-nya mereka juga bagus Apalagi masih ada Mario Davidson, masih ada Alvar, masih ada Rafael Pascha Jadi memang tim DBL All-Star ini sangat talented sekali So itu aja sih pendapat gue tentang kekalahan Pacific System Surabaya dari DBL All-Star Kalian kalau punya komen juga gue pengen lihat komen-komen kalian Pengen gue baca juga kalian bisa tulis aja di komen section di bawah Thank you banget guys yang sudah nonton jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, and jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching, I'll see you guys next video, peace!